Dari kita kecil, kita sering mendapat nasehat, jadilah orang yang baik. Sambudha pun memberi kita nasehat, jadilah orang yang baik. Kalau Anda bawa catatan, Anda catat bagian pertama ini. Boleh catat dengan singkat sesuai versi Anda. Apa sih artinya orang baik? Baik itu adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain atau orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itu disebut baik Jadi kalau saudara belajar pikiran baik, perbuatan baik, ucapan baik, kriteria baik itu Empat hal ini Baik bagi kita, bagi makhluk lain Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain Terus, apa yang disebut perbuatan buruk? Buruk itu adalah yang merugikan diri sendiri Dan atau merugikan orang lain Dan slash atau Seperti bahasa hukum Dulu saya cuma bilang dan orang lain atau dan makhluk lain Pas saya ngajar di Bali, saya diprotes Bante, harus dan atau Dia orang hukum Saya ikut aja ya, daripada saya di hukum Jadi yang buruk itu adalah yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain Pakai dan juga benar Karena begitu Anda merugikan makhluk lain, Anda sendiri dirugikan Karena dunia ini ada hukum kamah Betul ya? Baik, tahu enggak? Betapa luar biasa kalimat yang baru saudara-saudari catat Kalau saudara-saudari hanya hafal itu Dan Anda tidak mengenal lima silap pun Anda tidak akan pernah bisa melanggar lima silap Betul ya? Ada barang orang yang ingin kita ambil Ada yang dirugikan? Ada yang dirugikan? Enggak usah mikir adina dana weramani Enggak, ada yang dirugikan saya stop Musawada weramani Sila keempat Sila keempat itu sebenarnya komplik Bukan hanya tidak berbohong Tidak berkata kasar Yang sampai menyakiti hati orang Tidak mengadu domba Kemudian tidak memfitnah atau berbohong Yang keempat tidak gosip yang buruk Katakanlah Anda tidak hafal empat ini Dulu bantai cerita apa ya? Waktu di Chan Forest itu loh Musawada empat itu apa? Lupa Setidaknya Anda ingat Ketika Anda ingin berucap Kalau ada makhluk lain atau orang lain dirugikan Stop Begitu ya? Anda selesai dengan empat musawada ini Saudara-saudari Anda hanya tahu ini saja pun Anda tidak akan melanggar lima silap Apalagi kalau paham lima silap Menjadi sangat komplit Oleh karena itu Jangan terjebak bahwa Baik itu kan tergantung tempat Baik di sini belum tentu baik di sana Ngerti maksudnya ya? Tidak secara Dharma Baik itu universal Disebut baik karena saudara-saudari Melakukan perbuatan Ucapan Pikiran Yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain Tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain Itu Langdasan pertama Next Hari kita belajar benar-benar sangat banyak poin Karena saya tidak tahu kapan lagi saya ketemu Anda-Anda Tapi kalau saya mengajar di wihara Di wihara itu saya pasti balik Ya Saya diundang ke Palembang Ya tahun depan saya datang lagi Saya diundang ke Makassar Setahun sekali saya datang Kalau prasmul Tahun depan atau dua tahun lagi saya datang Komposisi orangnya mungkin sudah berubah Jadi saya akan berikan semua inti sari esensi-esensi Nomor dua Menjadi bijaksana adalah orang yang paham hukum kamawipaka Kalau Anda paham hukum kamawipaka sangatlah dasyat Apa sebenarnya hukum kamawipaka? Nah ini kita hafal ya Sebenarnya Samudha memberi definisi hukum kamawipaka itu adalah Perbuatan baik berbuah kebahagiaan Perbuatan buruk, perbuatan jahat, berbuah penderitaan Hanya karena efeknya tidak langsung muncul Itulah yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang bodoh Kata bodoh ini digunakan Samudha untuk orang yang tidak bijaksana Kedengarannya kasar Tapi beliau di dalam suta selalu menggunakan kata orang bodoh Hari ini dia mencuri Dia baru kerja di satu kantor Perusahaan dia baru masuk 2-3 bulan Dia melihat eh banyak sekali kesempatan yang bisa saya ambil barangnya Kertas HPS tidak pernah dihitung di sini Pen tidak pernah dihitung Kopi saset juga tidak pernah dihitung Lalu dia mulai mengambil cicil-cicil Mau buka tokoh kelontongnya Lama-lama dia belajar lebih lagi Eh, ternyata di kantor saya bagian ini Pencatatan keuangannya kurang bagus Ini celah untuk saya Awalnya dia hanya belajar mengambil kertas HPS Lama-lama nambah Lama-lama nambah Ada penderitaan? Tidak ada Happy-happy aja, betul ya? Dia dapat HPS Dapat pen Dapat kopi saset free Rinso dia bawa pulang Sunlight dia bawa pulang Bawa botol kosong dia ya Jadi kalau ke kamar mandi dia isi Wah selamat, tidak usah beli sabun Jadi, permasalahannya adalah Orang yang tidak bijaksana selalu menakar sesuatu secara singkat Short term Semua orang yang tidak bijaksana itu berpikir singkat Ya, berpikir singkat Contohnya apa? Penjudi Kenapa penjudi tidak pernah bisa berhenti berjudi? Karena dia ingin kaya dalam waktu singkat Betul ya? Padahal kalau Anda ingin berjuang Ngembangin satu bisnis Ini anak prasmul Banyak sekali yang ngambil bisnis It takes time Betul ya? Ngembangin satu bisnis itu bisa dua tahun Bisa tiga tahun Bisa lima tahun Bisa sepuluh tahun Emang kenapa kalau sepuluh tahun? Saat ini Anda berumur 20 tahun Anda bekerja keras sepuluh tahun Di umur 30 Anda financial freedom Nggak usah mikirin uang lagi Worth it enggak? Worth it Sepuluh tahun itu enggak panjang Lima belas tahun pun enggak panjang Lima belas tahun Anda masih umur 35 Anda masih begitu fit Anda mau ikut maraton London boleh Half Marathon Anda mau climbing ke Bergen Di Bergen gimana? Norway Anda bisa pergi ke Bergen Ada tujuh gunung di sana Naik turun lagi Naik turun lagi Naik turun lagi Up to you Anda sudah rich Anda masih sehat Umur 35 Worth it? Worth it 15 years 15 tahun itu enggak lama 10 tahun itu enggak lama Tapi apa yang dipikirkan penjudi? Dia mau kaya minggu depan Dia mau kaya bulan depan Betul ya? Semakin bijaksana seseorang Dia melihat semakin jauh Oleh karena itu semua orang bijaksana itu sabar Nanti kita akan belajar sabar Ya Hari ini saudara Banyak sekali ilmu yang harus dikembangkan Baik Kita cerita hukum karma tadi Sampai dimana? Kepotong Kamawipaka Kamawipaka Betul Baik Sampai ke pencuri HVS Kan belum selesai hidupnya ya Lama-lama Dia berpikir Orang tidak tahu Tapi kejahatan itu Kalau dilakukan berulang-ulang itu Kecium Ya Kecium itu enggak ada bukti Betul ya? Tapi kecium Satu ketika ngobrol Eh HVS kok cepat sekali habis ya? Kamu seminggu pakai berapa? Nah saya enggak pakai Kamu pakai berapa? Saya pakai yang kantor sebelah Yang disini saya enggak pernah pakai Setelah semuanya berembuk Enggak ada yang pakai Tapi habis berslot-slot Ketahuan? Ketahuan Ada bukti? Tidak ada bukti Tapi semua dari kita yang disini itu takut sama dia Betul? Betul ya? One day Tiga empat tahun kemudian Ini jadi supervisor di Aceh Jadi supervisor di Makassar Jadi manager di Jakarta Keingat dia Ada yang mau rekrut? Enggak ada Anda punya bukti enggak? Dia curi HVS Dia curi kopi dan sebagainya Anda tidak punya bukti Tapi kecium Kecium saja Dia sudah rugi Walaupun dia ruginya 5 tahun yang akan datang Betul? Itu hukum Kamawimpaka Saat ini dia menikmati hasil curian Ruginya kapan? 5 tahun yang akan datang Ruginya besar sekali Betul ya? Harusnya dia punya potensi jadi manager ini Anak cerdas banget Enggak ada yang mau rekrut Enggak ada yang mau kerjasama Sehalus itulah hukum Kamawimpaka Enggak bisa diceritain sama orang yang tidak mau berpikir Betul ya? Enggak mungkin Enggak mungkin Begitu ya? Baik Orang yang paham hukum Kamawimpaka Berpikir long term Hidup Anda akan sangat bahagia Walaupun Anda harus belajar sabar Kita masuk ke poin ketiga Tapi saya ingin bahas dulu Hukum Kamawimpaka artinya Memahami bahwa Berbuat kebaikan Berbuat kebahagiaan Berbuat keburukan kejahatan Berbuat Berbuat keberitaan If you give happiness Then happiness will return to you Begitu ya? If you give happiness Then happiness will return to you Kalau hasilnya tidak datang hari ini Anda bersabar Baik, kita lanjut Nah, ini janji saya semalam ya Kisah kucing Masih ingat ya? Oh, ini seru banget nih kisah kucing ya Minum dulu ya Anda bawa minum dah Yang belum punya asuransi Beli asuransi Asuransi itu berharga Saya ikut jadi jualan ya Masuk alliance ya Ini direkam loh ya Nanti alliance endorse saya Ya, saya punya polis alliance Umat yang berdana Setiap bulan umat yang berdana Sudah beberapa tahun Yang mau dana untuk umat tersebut Saudara-saudari tidak kenal, tidak apa-apa Ya, poin selanjutnya Kita cerita kisah kucing Ini adalah kisah Zen Zen Buddhism di Jepang Kalau kita cerita kisah Zen Maka Tidak perlu ditanya Kisah ini beneran atau enggak Karena kisah Zen itu kadang-kadang fiksi Hanya dibuat belakang Tapi untuk mengajarkan kebijaksanaan Tapi saya senang banget kisah Zen Kenapa saya senang? Karena guru-guru di dalam Zen Buddhism Begitu jujur Dia ngomong ke muridnya bahwa Cerita ini tidak benar Ngerti maksudnya ya? Jadi saya senang sekali Mereka membuat cerita fiksi Tapi mereka ngasih tahu Kalau ini fiksi Itulah style dari Zen Buddhism Satu ketika Ada seorang guru Kepala wihara Sudah sepul Sudah berumur Dan beliau senang bermeditasi Kalau saudara-saudari datang ke wihara Ini adalah keadaan wihara Ketika ada program Program berapa hari? Tiga Selesai program Anda pulang Wihara itu selalu sepi Jadi Anda tidak pernah merasakan Sebenarnya suasana wihara Untuk kami para bikku itu sepi banget Kalau Anda datang ke wihara pun Hanya minggu Betul? Di atas jam 1 sudah pulang Yang kami rasakan Senin sampai Jumat Sepin Tidak ada orang Lalu Guru ini Senang sekali bermeditasi Tapi setiap kali dia bermeditasi Dia diganggu oleh Seekor kucing Karena beliau penuh meta Kucing ini lalu Mengganggu Beliau juga tidak marah Tapi meditasinya terganggu Apa yang beliau lakukan? Beliau kepikiran Setiap kali meditasi Beliau tangkap dulu kucingnya Beliau ikat di tiang Nanti selesai meditasi dilepas Dan itu menjadi rutinitas Jadi setiap kali beliau mau meditasi Beliau panggil muridnya Tangkap dulu kucing Wah muridnya cari-cari Kucingnya dimana Anda tahu Kalau tidak dicari Nanti pas meditasi Kucingnya datang Cari-cari-cari Setelah dapat di ikat di tiang Nah kita meditasi Berjalan seperti itu Untuk waktu yang lama Setahun berlalu Dua, tiga, lima tahun berlalu Tujuh tahun berlalu Sepuluh tahun berlalu Gurunya sudah tua meninggal Kucing juga ikut tua Betul ya? Meninggal Setelah guru dan kucing tersebut meninggal Kegiatan meditasi di Wihara Tetap jalan Kalau sudah jadwalnya Yang murid-murid berkumpul Untuk meditasi Tapi tiba-tiba Ketika mereka bermeditasi Ada seniornya berpikir Ada yang kurang Belum nangkap kucing Betul ya? Karena sudah dilakukan 10 tahun Mereka juga gak pernah paham Apalagi murid-murid baru itu gak paham Pokoknya guru mengatakan apa? Sebelum meditasi harus tangkap Kucing Itu adalah perintah Betul ya? Itu adalah perintah Sebelum meditasi harus nangkap kucing Jadi Ada yang kurang Ini tradisi sang guru Kita tidak boleh Tidak melakukan Apa yang Sudah dipesan oleh sang guru Akhirnya bagaimana? Di Wihara sudah gak ada kucing Pergi ke pasar Nangkap kucing yang di pasar itu Ya Diikat di diam Itu adalah kisah kucing Pertanyaan saya Bijaksana kah demikian? Iya Tapi tahukah anda? Mungkin anda pun melakukan Beberapa hal Seperti halnya kucing itu Banyak sekali ritual yang kita lakukan Saudara-saudari juga gak pernah nanya Ini manfaatnya apa? Ini tujuannya apa? Kadang-kadang kita juga jadi Penangkap kucing itu Tanpa disadari Oleh karena itu Tapi saya tidak bahas Apa saja Nanti menjadi terlalu luas Tapi saudara-saudari harus pintar sendiri Misalkan Ada pertanyaan apa? Nah itu Terserah masing-masing Ada orang alergi sapi yang gak makan sapi Alergi ayam yang gak makan ayam Ya tapi banyak ya Anda renungkan sendiri Apa yang anda lakukan Dilarang oleh keluarga Dilarang oleh keluarga besar Tapi anda juga gak pernah nanya kenapa Dan anda sebenarnya boleh untuk bertanya Ini kenapa ya? Ini tujuannya apa? Secara Dharma Kalau tujuannya baik Kita lakukan Tapi kalau tujuannya tidak baik Kita bisa ubah Contoh Di satu daerah Saya diceritain oleh mantepannya Saya gak pernah ke daerah itu Kalau ada orang yang meninggal Di kuburnya harus dengan ayam hidup Kuburnya bareng sama ayam hidup Secara Dharma itu baik atau tidak baik? Tidak baik Tapi mereka tidak berani tidak melakukan Takut kuala Karena sudah dilakukan Bergenerasi-generasi Biarpun Buddhis ya sudah Cari ayam Kubur Tapi satu ketika mereka minta nasihat ke bantepannya Bantepannya bilang apa? Ya sudah Kubur ayam panggang saja Cari ayam panggang Kubur sama ayam panggang Dia sedikit lega ya Gak tahu kalau malamnya dicari gak dia ya? Mana ayamku? Gitu ya Tapi enggak Semuanya aman Semua berjalan lancar Kadang-kadang Ada beberapa hal ya Yang diturun Temurun Anda harus tahu Ini kenapa sih dilakukan? Ini kenapa sih dilakukan? Kalau membawa kerugian Maka Anda harus berpikir bahwa mungkin Itu sudah tidak saatnya dilakukan Kalau membawa kerugian Kalau tidak membawa kerugian Anda boleh saja mengikuti ya Untuk Menyenangkan hati para tetua Ngerti maksudnya ya Dulu Saya paham bahwa Kalau kita sembayang Bakar emas kertas itu Yang gak sampai Pemas kertas itu Saya paham Setelah belajar Dharma Saya paham Bahkan banyak guru-guru Yang memberitahu itu Termasuk Master Cheng Yen Gida ITV Seci ya Anda nanti pulang cari di Youtube Saya gak ceritakan lagi Awal mula kisah Membakar kertas Dibuat animasi 10 menit Seru sekali Bagaimana seorang penjual kertas Menipu semua orang di desa itu Karena dia mau jual kertas Kertasnya gak laku Lalu Gak mau ngasih bocoran Namanya spoiler Nonton sendiri ya Judulnya awal mula Sepertinya judulnya awal mula Tradisi membakar kertas Sepertinya Yang penting itu Dari channelnya The ITV Atau Seci Ya Saya dulu mengerti Kalau ya kita bakar kertas itu Yang gak sampai Gak sampai ke yang meninggal itu Saya mengerti Tapi kalau sudah berkumpul Satu keluarga besar Saya ikut bakar Betul ya Kenapa? Untuk menyenangkan hati Para keluarga Itu cara saya Saya jarang melawan arus Selama tidak ada yang dirugikan Saya ikut aja Tapi mama saya Saya kasih tau Mama gak usah beli banyak-banyak Sedikit aja Sebagai tradisi Yang mama saya setiap tahun Juga berkurang Berkurang Yang dia bakar berkurang Kalau di Singapura Sudah dilarang Karena polusi Baik Itu kebijaksanaan nomor dua Eh nomor berapa? Nomor tiga ya Banyak sekali Kebijaksanaan-kebijaksanaan Seperti itu Yang perlu nanti Anda renungkan sendiri Orang zaman dulu Tidak berani Gunting kuku Kalau malam Ada yang disini Tidak berani Gunting kuku Kalau malam? Nah kalau ada Mungkin gak ngaku ya Katanya Kalau gunting kuku Waktu malam Nanti kita mau Digigit siluman Saya kecil Diceritain itu Silumannya datang Makan kita Pas dia menggigit tulang kita Itu suaranya mirip Dengan suara gunting kuku Jadi keluarga kita Gak tau Kalau kita lagi dimakan Saya diceritain itu Waktu SD kelas 4 Sejak itu Gak berani gunting kuku Kalau malam Takut silumannya keluar Begitu ya Tapi sebenarnya kenapa Mungkin Zaman dulu itu Masih pakai lampu teplok Jadi gelap Kalau anda gunting kuku Digelap-gelapan Nanti luka Termasuk juga Kalau malam Tidak boleh menjahit Betul ya Kalau menjahit Bisa begini Bisa begitu Dulu gelap Dan jarum itu Juga perlu dibeli Kalau jatuh Nanti bisa hilang Kalau saudara berpikir bahwa Oh kalau malam-malam Menjahit pamali Nanti bisa sial Itu di China Konstruksi pakaian 24 jam Betul ya Konstruksi pakaian Pabrik jalan 24 jam Kalau perusahaannya Ordernya banyak sekali Kerja sampai lembur Sampai malam Yang mereka juga Tidak siap Baik Nah selanjutnya Jam berapa ini Ini sangat baik Konsentrasinya Berarti Anda sudah Belajar apa ini Anda sudah jadi Orang baik Ngerti hukum Kamawipaka Dan Kisah penangkap Kucing Selanjutnya ini Kisah yang sangat Sering saya ceritakan Tapi baik Di Thailand Ada seorang Bante Sudah sangat tua Namanya Bante Payuto Ini Bante Sangat luar biasa Saat ini Beliau adalah Sembilan Biku tertinggi Di Thailand Di Thailand itu Ada 300 ribu Biku Jadi kalau Menjadi salah satu Dari sembilan Biku tertinggi Di Thailand Itu bukanlah Hal yang mudah Karena jumlahnya 300 ribu Dan itu dipilih oleh Sangga dan kerajaan Diberi gelar Disebut Somdet Somdet Hanya ada Sepuluh Sangga Raja satu Lalu Somdet yang lain Sembilan Beliau satu Di antara Sepuluh ini Dulu cuma sembilan Sekarang ditambahin satu Karena Raja ke sepuluh Jadi dia pengen Nomornya sepuluh Nah Di antara Para Somdet Yang sepuluh ini Beliau adalah Somdet yang Paling pintar Jadi kalau Saudara-saudari Mau ke Thailand Cari Biku Paling cendekia Setailan Nama beliau adalah Bante Payuto Dan saat ini Beliau masih hidup Kalau dulu Ada bante Namanya Buddha Dasar Tapi sudah meninggal Cendekia level dunia Sampai diberi gelar Oleh UNESCO Ini sekarang Bante Payuto Luar biasanya Beliau adalah Di Thailand itu Ada ujian Bahasa Pali Yang sulitnya Minta ampun Ya Biasanya Mereka yang sudah Umur 20-an pun Hanya mau lulus Pali 3 saja Bisa menghabiskan Waktu 5-7 tahun Kalau sangat rajin Mungkin 3 tahun Ya Tapi umumnya 5-7 tahun Pali level 3 Pali semuanya Ada level Ada 9 level Biku yang pintar Dan rajin Yang pernah saya temui Umumnya Lulus dalam 15 tahun Ini yang pintar Dan rajin Umumnya Sekitar 15 tahun Tapi yang Extraordinary Superjenius Superrajin Ada yang 9 tahun Pas 1 tahun 1 level Dan Bante Payuto Ini sekarang Umur 80 Beliau mencapai Pali 9 Konsennya Pali 9 Sebelum umur 19 tahun Ya Tidak tahu Umur berapa Tapi sebelum Umur 19 tahun Mungkin dia Belajarnya Start umur 12 mungkin Dan loncat Kalau pinter Yang pertama Boleh loncat Ya Berarti dia harus Ujian umur 11 tahun Yang pertama Boleh loncat Satu kelas Jadi langsung Pali 2 Totalnya 8 tahun Setiap tahun Harus lurus 11 tambah 8 19 Berarti kalau dia Tidak umur 11 tahun Mulai ujian Adalah umur 10 tahun Lebih muda lagi Mungkin umur 9 tahun Lalu Selesai Pali 9 itu Umur 20 tahun Beliau ditabis Langsung Disponsori Oleh Raja Lalu Penabisannya Di Grand Palace Kalau yang pernah Jalan-jalan ke Thailand Tahu Grand Palace Wat Rakeau Lalu beliau Selesai dari itu Beliau ambil Studi Akademik Dan beliau Mencapai level S3 Di umur 25 tahun Atau 24 tahun Tapi beliau Sudah kuliah Sejak umur Sambil belajar Pali Beliau sudah kuliah Saya gak ngerti lagi Beliau itu Serajin apa Dan otaknya Terbuat dari apa Karena ketika beliau Belajar bahasa Pali Beliau sudah mulai Kuliah juga S1 Oh tidak Nah ya Mungkin iya Kalau zaman sekarang Pali 9 itu Dianggap S1 Jadi para bikku Bisa langsung Ambil S2 Kalau dia sudah Pali 9 Saya tidak tahu Kalau 50 60 tahun Intinya Beliau Pali 9 Dan S3 Di umur Lebih kurang 25 tahun Tapi Beliau Dari kecil Sakit-sakitan Kecil saja Beliau sudah Operasi Beberapa kali Badannya itu Sering sekali Sakit Oleh karena itu Sambudha mengatakan Ini dihafal ya Barang siapa Melihat duka Ia melihat dama Barang siapa Melihat duka Ia melihat dama Saudara-saudari Nanti Kalau sudah pulang Dari sini Ada yang mungkin Tidak pernah Kewihara lagi Tapi tiba-tiba Satu ketika Anda punya problem Ingatnya siapa Wihara Betul ya Ada orang yang Tidak pernah Kewihara Kemudian terkena Masalah sangat besar Datang ke Wihara Kenapa Dia tidak Mengherankan Karena barang Siapa melihat Duka Dia melihat Dama Bahkan Saya pernah Didatangi Seniman Level Internasional Karena saya kan tinggalnya di Georgia Magelang Malam-malam Datang seorang seniman Dia cerita Ya Pak Saya Seniman Lukisan saya Sampai ke luar negeri Bahkan setelah dia pulang Saya cek di google Dia adalah seniman Indonesia Yang mendapatkan International Award Sayangnya saya lupa Namanya Tapi karena ini direkam Saya tidak sebut namanya Juga baik Tapi saya beneran lupa Namanya Jam 8 malam Datang ke Wihara Mandut Ceritanya apa Mau bunuh diri Sudah pergi ke gereja Mencari Dia Kristen Ke gereja Kemana-mana Tempat ibadah Tapi rasanya Bagi dia Belum menemukan Solusi Terus dia Coba-coba Datang ke Wihara Jadi saya kadang berpikir Tidak hanya umat Buddha Bahkan umat agama lain pun Ketika melihat duka Ia mencari Dhamma Ia mencari Dhamma Datang ke Wihara Kemudian Saya memberi Nasihat Cukup panjang Saya sudah lupa Apa yang saya ceritakan Kemudian saya kasih Buku Achan Bra Hidup senang Mati tenang Kemudian Bapak itu bilang Saya kasih tau Saya dipanggil Bante Kalau saya gak dikasih Saya gak ngasih tau Nanti dia panggil saya Pak Biksu Terus Bante Begitu Dia datang saya Lalu dia datang Seminggu sekali Kalau tidak salah Hari Rabu Saya meditasi Saya centum Duduk di belakang Dan Tidak ada cerita Dia bunuh diri Karena kalau dia bunuh diri Pasti masuk berita Kan dia seniman Nasional Betul ya Tidak ada berita Ya Barang siapa melihat duka Ia Melihat damah Nah Karena dari muda Beliau sudah sakit-sakitan Beliau menjadi Biku Sangat cendekian Tetapi sangat dekat Dengan damah Karena beliau Sakit-sakitan Nah sekarang Beliau sudah umur 80 Saya pernah mendengar Cerama beliau Dan ada satu ajaran Yang saya ambil Sangat sederhana Tapi saya ingin Saudara-saudari Bawa pulang ilmu ini Sangat sederhana Beliau mengajarkan Sebagai umat muda Kita perlu praktik Seperti ini Mi kodi Mai mi kodai Mi kodi Mai mi kodai Hafal ya Mi Artinya punya Ko Artinya juga Di Artinya baik Mi Mi kodi Kalau ada Baik Betul ya Mai mi Tidak ada Ko Juga Dai Boleh Mai mi Kodai Kalau tidak ada Juga boleh Mi kodi Mai mi kodai Mi kodi Mai mi kodai Kalau ada Kalau ada Baik Kalau Enggak ada Juga boleh Lebih gampang lagi Kalau ada Baik Kalau Enggak ada Enggak apa-apa Kalau saudara-saudari Benar-benar bisa Praktek ini Untuk beberapa hal Dalam hidup Penderitaan anda Akan langsung Berkurang Contoh Setelah ini kita break Supaya tidak terlalu ngantuk Kita break 5 menit setelah ini Baru kita lanjut ke poin selanjutnya Contoh Saudara punya kebiasaan Kalau Sabtu Harus Makan Di Restoran Itu kebiasaannya Sudah janjian Sama pacar Sama teman Misalkan begitu ya Pokoknya sudah janjian Pacar kadang-kadang Bisa laki-laki juga ya Ya Sudah janjian Sama pacar Sama teman Pokoknya kalau Sabtu saya mau keluar Healing Kata begitu ya Nggak mau makan Di rumah Nggak mau Itu sudah menjadi kebiasaan Tapi satu ketika Namanya orang kan Bisa sibuk Betul ya Namanya orang Kadang-kadang hari Sabtu pun Bisa dipaksa lembur Sama bos Dan sebagainya Kadang-kadang Kalau jualan sendiri Order banyak sekali Harus diselesaikan Nggak Kita nggak pernah bisa tahu Orang bisa Berhalangan Tapi kalau saudara Tidak pernah Mau mengalah Dengan keinginan Maka satu hari itu Menjadi bad day Satu hari itu Menjadi bad day Ketarik sampai besok Anda bekerja Lima hari Dan Anda mengharapkan Weekend Sabtu Minggu Sebagai happy time Betul? Tapi siapa yang merusak Happy time itu? Anda sendiri Kalau Anda tidak wise Tapi ini sulit sekali Ini sulit sekali Tapi saya minta Saudara-saudari Paksakan diri Anda Untuk menjadi dewasa Karena sama aja Anda nggak mau dewasa sekarang Nanti umur 40 Juga Anda dewasa Dewasa cara berpikirnya Tapi kenapa umur 40? Setelah banyak kejadian Setelah Anda paham Bahwa hidup ini Tidak bisa saya paksakan Betul ya? Tapi untuk apa Harus menunggu umur 40? Dan Anda menderita beberapa kali Atau banyak kali Dari umur 20-an sampai 40 Kenapa Anda tidak mau Menjadi mature sekarang? Paksain diri Anda Untuk Tidak selalu memaksakan keinginan Lalu satu ketika Hari Sabtu Entah pacarnya Entah temannya Cancel Dia beneran nggak bisa Tolonglah Saya udah kerja Senin sampai Sabtu Cuma makan di luar aja Kamu nggak bisa Begitu ya? Kamu tega sekali Misalkan begitu ya Tapi apapun yang kita kata Dia memang nggak bisa Anda hanya punya dua pilihan Ini problem betul? Problemnya Anda hanya punya dua pilihan Menjadi menderita Atau menjadi bijaksana You only have two choices Two choices Tidak ada yang lain Anda boleh memilih menjadi menderita Atau menjadi bijaksana Atau menjadi bijaksana Kalau Anda memilih menjadi menderita Silahkan Anda marah Anda punya bad Saturday Sabtu yang buruk Besoknya masih bad Anda punya bad Sunday Lebih buruknya Seninnya masih kesal Anda punya bad Monday Ada orang yang marah seminggu You have the bad whole week Ada orang tidak bijaksana Tidak bijaksana sekali Sedikit diganggu Cancelnya hari Sabtu Marah dua bulan Betul? Real Real Walaupun contoh saya fiksi Tapi di luar sana Ada orang yang begitu Kalau marahnya lama banget Dua bulan Betul ya? Kalau keseringan bagaimana? Hah? Tidak ada teman Atau kalau keseringan apa? Putus Siapa yang tahan? Betul ya? Ya Kalau masih awal-awal Masih semangat Ya Bosok dada Keseringan Bubar Siapa yang merudukan diri sendiri? Diri sendiri Yang tidak wise itu Marah itu wajar Semua orang yang belum mencapai arahat Bisa marah Begitu ya? Nanti kita masuk ke kemarahan Sangat menarik Tapi hari ini saya ingin Saudara-saudari Mulailah masukkan mindset ini Mi kodi Main mi kodai Mi kodi Main mi kodai Sabtu gak bisa kita pasain Kita juga jangan pasrah Beneran kamu gak bisa Yakin Jangan gitulah Sabtu ini berharga Gak harus pacar ya Teman juga boleh ya Nah Kamu kok gitu Sorry ya saya beneran gak bisa Just be wise Be wise Oke Keluarnya besok aja Traktir saya yang enak ya Itu Just be wise Orang akan menjawab apa Oke Betul ya? Anda tunda sebentar Sudah Cari teman yang lain hari ini Jangan pacar yang lain ya Teman yang lain gitu Hang out sama teman yang lain dulu Besok Anda minta apa aja dibeliin Betul? Ya sabar sedikit Besok dia juga sibuk No problem Oke Minggu depannya Kamu usahakan ya Bawa saya ke rumah makan ini ya Rumah makan favorit Dibawa Dibawa Win-win solution Minggu depan Anda akan disayang Anda akan dibaiki Betul ya? Dan Anda akan dilihat sebagai Orang yang sangat berkualitas Anda pasti di Puji-puji dalam hatinya Betul ya? Ini teman saya wise banget Dan Anda akan dibangga-banggain Kalau case-nya pacar Satu ketika dia ngumpul-ngumpul Surhat Pacar saya begini 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 Apa yang akan dia katakan? Pacar saya gak begitu Dia bijaksana sekali Beneran? Iya Saya kalau sibuk ya Saya kasih tau sibuk Tapi kasih proof Saya beneran sibuk Dia gak marah Dia paling neken-neken Saya sebentar Saya memang gak bisa Dia gak apa-apa Kok bisa? Ya dia denger cerama Banti agi jatuh Misalkan ya Harus ada iklan sedikit ya Tapi itu branding ya Siapa yang branding Anggap tangan? Nah ini ya Kadang-kadang harus branding sedikit ya Ya You only have two choice Be suffer Or be wise Pilihan ada di tangan Anda Saya pilih be wise Cukup sulit di awal Lama-lama terbiasa Ya Cukup sulit di awal Lama-lama terbiasa Ada pertanyaan? Tidak ada Kita break 5 menit Tidak ada di tangan Anda 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 Tidak ada di tangan Anda